Kapolda Kalbar, Brigjen Paul Ariusulistianto mengatakan, kini pelaku pembakar lahan sudah memasuki tahap pelimpahan kekejaksaan tinggi Kalbar. Mereka diduga melakukan pembakaran lahan sejak Juli hingga Agustus lalu, dengan cara membersihkan lahannya dengan cara dibakar. Sudah dipores-pores, sudah diproses semua. Sudah diproses, ada yang berkasnya sudah dikejaksaan dalam tahap penelitian. Dan ada yang masih dalam proses untuk melengkapi alat bukti, perangkat ahli. Saya sudah koordinasi juga dengan wakar jati untuk bisa dikoordinasikan, karena ini ada yang dikejaksaan-kejaksaan di kores-kores. Pembakaran lahan jelas melanggar undang-undang yang telah diatur. Pelaku bakal dihukum sesuai protap yang ditetapkan. Belum sampai kepada ranah perusahaan Pak ya? Belum, karena ini malah justru perusahaan itu menjadi korban. Jadi warga membakar lahan, kemudian merembet ke kebun sawit sampai beberapa belas hektare. Perusahaan tidak mungkin sawit sudah berbuah kalau dibakar. Jadi warga kebetulan membakar lahannya di situ. Ini malah dilaporkan, warganya dilaporkan. Ada yang dilakukan penindakan oleh anggota POSEC pada waktu masih ramai-ramai nyasa. Kampilah sekarang dari laporan BMKG, Kalbar, Clear, hanya satu titik. Ketujuh tersangka tersebut dapat diancam dengan pasal 187 ayat 1 KUHP dan pasal tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara. Dikopon TV memberi tekan.